Kembali di Anyus Bali, pemirsa pemerintah Kabupaten Jemberana akan mengembangkan agrowisata kakau melalui program sinergi pengembangan kawasan kakau lestari atau sipekak lari. Untuk mendukung rencana ini, Pemkap setempat melakukan sosialisasi di Subak Abian Desa Moding, Kecamatan Melaya yang dihadiri Wakil Bupati Jemberana, Imade Kembang Hartawan. Rencana pengembangan agrowisata kakau melalui program sipekak lari, pemerintah Kabupaten Jemberana melakukan sosialisasi untuk menerapkan program tersebut di kawasan kakau lestari Banjar Moding Melayu, Jemberana. Ditinjau langsung Wakil Bupati Jemberana, Imade Kembang Hartawan, sosialisasi program tersebut diisi dengan kegiatan rehab kebun, yang dimenai perkenalkan teknik untuk meningkatkan produktivitas tanaman kakau, diantaranya melalui teknik sambung samping dan sambung pucuk, serta meremajakan penanaman bibit kakau. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Made Kembang Hartawan minta pada para penyuluh pertanian agar benar-benar memberikan ilmunya sehingga petani kakau di Jemberana mampu mengembangkan apa yang menjadi tujuan dari program sipekak lari. Sebagai komoditi andalan Jemberana yang kualitasnya telah diakui dunia, Wakil Bupati juga berharap para petani kakau di Jemberana dapat mempertahankan kualitas kakau yang dihasilkan, sehingga tetap mampu bersaing dengan kakau dari daerah lain. Jadi kalau kita, kalau ada tamu datang ke sini mau lihat kakau, jangan langsung lihat biji kakau, jangan langsung lihat proses coklat yang dimakan, jangan. Tetapi begitu tamu datang, dia harus melihat lulu bahwa kakau itu bibitnya seperti ini, kemudian pohonnya seperti ini, berbuah seperti ini, terus tamu diajak melihat. Kemudian baru proses pembuatannya, kita lihat, kemudian baru display-nya, baru beli. Sementara itu adanya program ini disambut baik para petani kakau di Jemberana yang berharap program yang dilaksanakan dapat terus berlanjut dan dirasakan manfaatnya oleh para petani. Lalu program si peka lari, setiap wisatawan yang datang ke Jemberana, bisa langsung melihat pengembangan agrowisata kakau yang dilakukan para petani, mulai dari menanam bibit, pengembangan dan pemeliharaan tanaman kakau hingga proses pengolahan biji kakau. Harapannya melalui program pengembangan agrowisata ini, tak hanya kesejahteraan para petani namun juga turut meningkatkan perekonomian masyarakat di Jemberana. Dari Jemberana, Nyaman Sudi ke Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!